Di sesi terakhir Sapa Indonesia Malam Sudara, ada, saya boleh katakan Mbak Eni bahwa ada pertarungan antara kesehatan dan juga kelangsungan ekonomi. Anda sepakat dengan itu? Sebenarnya masih bisa ada jedanya sih. Saya lebih setuju Pak Edita bahwa ekonomi itu lebih ke dampak. Nah dampak itu besar kecilnya tergantung sejauh mana tingkat keemergensian dari penyebaran virus ini. Nah artinya yang paling utama berarti apa? Apapun harus diupayakan agar tingkat penyebaran dari virus ini benar-benar diminimalisir. Walaupun nanti ada dampak ekonominya. Nah dampak ekonomi kan bisa next step untuk ditanggulangi dan juga di cover gitu. Tapi kalau kita salah mengambil langkah justru nanti dampak ekonominya gak ter cover kata kalah misalnya. Kalau yang simulasinya bunuhin yang tadi sampai terjadi maka siapapun budget kita pun dan kekuatan dari seluruh aparat baik kesehatan maupun juga budget maupun juga pemerintah daerah tidak akan mampu. Nah sehingga yang paling utama kita mencegah jangan sampai level kita dalam penanganan virus ini naik kelas. Naik kelas itu artinya naik ke yang lebih emergensi lagi gitu. Itu yang paling utama. Nah dampak ekonomi yang katakanlah kalau kita masih di level seperti tidak jauh beda dengan level sekarang ini insya Allah masih bisa ter cover. Baik dengan tadi ya baik dengan berbagai macam program-program bantuan sosial. Dengan catatan bahwa bantuan sosial itu benar-benar budgetnya ready. Artinya kalau ada shifting ya shifting dari anggaran-anggaran rutin yang setadinya bisa apakah itu perjalanan dinas operasional dan sebagainya. Ini bisa langsung di shifting dalam waktu dekat 1-2 bulan ini maka sebenarnya dampak ekonomi itu masih bisa ter cover. Termasuk tadi pemerintah daerah yang juga harus menyiapkan sembako ketika nanti misalnya dibutuhkan. Betul. Mas Imam terakhir kita juga tadi hari ini viral bahwa ada TKA yang kemudian bisa masuk ke Indonesia dari Tiongkok tanpa kemudian diketahui. Dan sekarang di isolasi sudah aman disana meskipun dalam perjalanannya kita tidak tahu. Saya yang bertanya juga selain ada pintu masuk di hulu bandara misalnya juga kelangsungan ekonomi ke depan tapi juga ada proyeksi pemodelan matematik yang memprediksi bisa sampai ribuan. Apa yang bisa Anda sampaikan dari sini Mas? Jadi intinya adalah bagaimana kita secara bersama-sama menahan banjirnya tadi. Apa orang yang tertular karena ini jumlahnya bisa luar biasa. Nah sekarang ini kita harus gak mungkin pemerintah itu sendiri. Itu harus disiapkan oleh semua pihak di sini. Nah oleh karena itu jalannya macam-macam. Pertama adalah bagaimana kita mendorong peran-peran masing-masing individu. Mempertahankan diri dari kemungkinan terpapar tertular. Nah tentu caranya mulai dari kita memperkuat ketahanan tubuh ya nanti bisa tanyalah kepada ahli gizi apa yang harus dilakukan. Terus kedua pada saat dia itu berinteraksi itu pertahanan diri lagi. Dia harus bagaimana kapan dia harus memakai masker ya kan bagaimana caranya itu termasuk pertahanan diri. Nah terus kemudian pemerintah apa yang bisa difasilitasi supaya pertahanan masing-masing orang itu bisa jauh lebih mudah. Apakah itu tadi ekonomi bahan-bahan tertentu mulai dari yang vitamin E, vitamin C, apa saja. Bagaimana supaya itu dimudahkan. Nah terus juga peralatan-peralatan. Jangan sampai bantuan dari luar negeri misalnya. Kita pernah punya waktu terjadi konflik kan banyak banget bantuan yang masuk. Bagaimana biar cukai supaya jangan sampai ada tertahan di situ. Menteri Keuangan atau siapalah gitu dirjenya. Eh ini bantuan-bantuan kemanusiaan seperti ini jangan dipersulit. Supaya warga di sini itu jangan sampai kekurangan seperti di tempat lain. Itu adalah peran pertahanan diri. Pertahanan yang kedua adalah pertahanan sosial. Kita ini berinteraksi, makhluk sosial. Bagaimana secara kolektif kita itu mempunyai kesadaran kolektif. Bagaimana kita supaya tidak mudah berkerumun. Apalagi berkerumun dalam masa yang berdempetan. Dalam masa yang tidak steril ya. Misalnya gak jelas itu orang itu sakit atau tidak di situ gitu. Nah ini adalah pertahanan sosial. Apa yang bisa diberi fasilitas? Kemudian siapa biang-biang yang bisa menggerakkan, memberikan penyadaran itu? Itu pertahanan sosial. Nah terakhir adalah pertahanan kelembagaan. Kita punya kelembaga-lembaga sosial. Mulai dari Muhammadiyah, NU, ataupun profesi. Apa yang bisa difasilitasi oleh pemerintah? Supaya mereka itu bergerak. Nah kalau seandainya ini semua difasilitasi, maka tidak hanya istana yang sibuk memberikan konferensi pers. Tapi semua orang itu masuk ke dalam sebuah barisan. Orkestra mempertahankan dirinya, mempertahankan komunitasnya, mempertahankan lembaga-lembaganya. Dan itu semua PR kita? Dan itu PR kita dan bisa jadi kita saweran. Saya seandainya ini ada rumah sakit di kampung kita, di kecamatan kita. Dan kita tahu bahwa di situ tidak ada peralatan. Kalau seandainya nanti ada orang sesak nafas, itu peralatannya ada nggak? Boleh nggak kita saweran? Itu harus digerakkan. Kalau nunggu hanya dari pemerintah, apalagi itu ada birokrasi yang seringkali lama, kita terlambat. Nah itu menggerakkan masyarakat adalah kata kunci. Komunitas terkecil, bahkan mungkin di kelurahan, di kecamatan, bisa menyumbang untuk fasilitas kesehatan di sana. Dan dimudahkan. Misalnya pengusaha-pengusaha. Pengusaha itu berkumpul, kemudian bertanya pada komunitas tertentu. Apa yang harus kau siapkan, apa yang disiapkan di rumah sakit ini? Nah begitu itu dia tahu daftarnya, bagaimana memudahkan agar barang-barang ini, apalagi kalau saya tidak pakai pajak gitu ya. Beli kan bisa saja dibebaskan pajak, dan kemudian dipastikan itu sampai. Jadi sebetulnya peran pemerintah tidak hanya semata-mata menyediakan anggaran, tetapi memudahkan. Nah kalau itu dimudahkan, saya kira masyarakat akan jauh lebih bersemangat. Dan mengorkestrasi untuk menggerakkan semua. Problemnya adalah siapa yang pas. Jangan sampai misalnya lembaga yang merupakan himpunan para dokter misalnya, malah juga ada hambatan psikologis dengan birokrasi yang di kementerian yang bersangkutan. Nah ini kan menjadi soal. Apakah ini dengan kemenkas gitu ya? Nah itu Anda lebih tegas lagi gitu kan. Tapi itu kalau seandainya hal seperti itu tidak bisa diatasi, saya kira akan menjadi ada hambatan psikologis. Dan Pak Presiden harus tahu bahwa tidak mungkin dalam situasi yang kritis kayak gini, itu ada masalah-masalah psikologis, ada masalah-masalah kelembagaan, birokrasi yang menghambat lancarnya semua gerakan ini. Tidak ada. Dari kita pribadi, kita membatasi pertemuan, kita membatasi kontak, dan kemudian kita bisa membantu dan orkestrasi pemerintah yang kemudian... Dan sesalah sosial, kita harus ada saling mengingatkan. Terus kemudian kita juga harus berani menegur kalau orang batuk, pilek, segala macam, kemudian dia tidak meng-cover. Kalau perlu dikasih itu, cover ya kalau dia tidak punya. Jadi itu solidaritas sosial untuk saling menjaga, dan kemudian dia bisa, karena apa yang kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, akan dampaknya kepada lingkungan kita. Dan hikmahnya adalah mematangkan peradaban. Ya, betul. Terima kasih Mas Imam Prasojo, sosiolog dari Universitas Indonesia, dan Mbak Eni Srihartati dari Peneliti Indef, dan juga Pak Edi Priyono dari Kedeputian Tiga, Naga Ahli Utama, kantor staf presiden. Terima kasih telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Setelah ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam. Tamu-tamu yang luar biasa, dengan informasinya juga luar biasa, tapi juga ada informasi dari Mbak Nuning dari ITB, Institut Teknologi Bandung, terkait dengan matematika epidemiologi yang memproyeksikan bagaimana kemudian pasien positif corona akan terjadi di Indonesia. Dan kita tidak berharap itu. Tentu kita berbicara soal penanganan dan pencegahannya untuk tidak jadi kesalahan. Saya Ayman Ucaksono, terima kasih atas perhatian dan bersama Anda. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton